Kemacetan panjang terjadi di sejumlah ruas tol, mulai dari tol Cipali arah Jakarta dan juga tol Purbalenyi arah Jakarta. Kemacetan terjadi akibat tingginya volume kendaraan arus balik yang datang dari arah Cipali dan arah Bandung. Dua arus kendaraan ini bertemu di kilometer 66 tol Cikampek hingga terjadi kemacetan panjang dari dua arah tol Cipali dan tol Cipularang. Kemacetan tol Cikampek terjadi sejak dua hari lalu dan puncak kemacetan terjadi hari ini. Untuk mengantisipasinya, di jalur tersebut diberlakukan kontraflow di kilometer 41 hingga 69. Kontraflow diberlakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan.